Yang mengatakan di NC kemarin, ideologinya PKI Pancasila, ini pembelokan sejarah yang berakibat pembodohan anak bangsa. Segeralah Pak Jokowi mundur terijabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Supaya Pak, tidak ada lagi siapapun kelompok manapun yang berani-berani ingin merubah Pancasila. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati, kami muliakan orang tua, guru dan senior-senior kami semua Teristimewa Jenderal Riamisat Riyakudu Beserta narasumber lainnya Host kita, moderator kita Saya Teringat Waktu saya SD Ba'ada Asyar saya masih ingat Kalimat almarhum ayah saya Karena kebetulan Ayah saya itu Dulunya komandan Banser Di daerah Berbes Jawa Tengah Walaupun anaknya agak dibenci sama orang Banser begitu Tapi ayah saya itu komandan Banser dulu Dia pernah katakan, dia panggil saya Rif Rif Kamu nyantri Kamu nyantri Tipe santren Kalau besar jadilah abri Karena ulama yang berjiwa abri Dan abri yang berjiwa ulama yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini Saya ingat kalimat itu Seiring perjalanan bangsa Kemudian saya merenung Sampai saat ini Ternyata kalimat itu Terjawab Ya pada masa pemerintah sekarang Kenapa Tidak bisa dipungkiri Pasca reformasi 98 Indikasi kebangkitan komunis Indikasi kebangkitan neo-PKI Terus menanjak Dari mulai upaya penghapus santap MPR nomor 25 tahun 66 Kemudian materi Sejarah lewat kurikulum tentang PKI dihilangkan Ternasuk peristiwa 48 dan Gestafu Kemudian penyadaan film G30 SPKI Penyadaan litsus calon anggota TNI dan Polri dan BKW Negeri Sipil Kemudian muncul LSM Liberal dan Komprador Yang mulai melakukan kerjasama dengan Partai Komunis Cina Kemudian mengeluarkan seruan Mengeluarkan ide untuk penghapusan kolom agama dalam KTP Kemudian mereka melakukan seminar-seminar Workshop-shop untuk membangkitkan semangat perjuangan komunis Kemudian muncul lagi istilah revolusi mental Muncul lagi desakan minta maaf kepada PKI Muncul lagi kalimat-kalimat yang dulu pernah muncul Termasuk kalimat kardun Kadun Iya kadun itu Karena dulu muncul juga itu Kalau kita baca sejarah Kemudian semakin jadi dan nampak Yang sangat kita rasakan itu adalah Pembelokan sejarah bangsa Sesuatu yang baru menjadi embryo Dan masih menjadi perdebatan Kemudian dikukuhkan dalam sejarah bangsa Lewat kepres Bahwa Pancasila lahir 1 Juni Ini pembelokan sejarah Yang berakibat pembodohan anak bangsa Kemudian Kemudian muncul lagi pejabat yang tidak percaya dengan akhirat Muncul lagi pejabat yang mengatakan agama musuh terbesar Pancasila Dan yang paling sangat mencolok mata adalah Munculnya gagasan merubah Pancasila lewat undang-undang dalam merancangan undang-undang HIP Haluan ideologi Pancasila Yang nyata disitu Ingin merubah ketuhanan yang mahaesa Yang menjadi fondasi Pancasila dan bangsa Menjadi ketuhanan yang berkebudayaan Disitu pula Mereka ingin meringkas Pancasila Menjadi Ekasila dan Trisila Ini sebuah tindakan yang luar biasa Yang seharusnya Pemerintah tegas Terhadap siapa inisiatornya Maka saya usulkan salah satu rekomendasi hari ini Mendesak agar inisiatornya tetap harus diusut Supaya Pak Tidak ada lagi siapapun kelompok manapun Yang berani-berani ingin merubah Pancasila Jadikan pelajaran Kemudian Muncul lagi di elisi kemarin Kita lihat Dia mengatakan PKI itu imajinasi Kita lihat kok kemarin Kalau imajinasi Berarti tidak pernah ada dong Ayah saya Pindah rumah Pindah kampung Karena dikejar-kejar PKI dulu Ribuan ulama Ribuan tentara Dibunuh Bahkan jenderal dibunuh Kok bilang imajinasi Kan tidak bisa ini Eh ada lagi yang mengatakan Di elisi kemarin Ideologinya PKI Pancasila Gendengnya luar biasa itu Dan yang paling Menjadi jawaban Pertanyaan dari nasehat Ayah saya adalah Kejadian di Kalibata Terlepas Apapun persoalannya Tapi bagi saya Melihat Jenderal Diperlakukan Tidak sopan Tidak etika Oleh bawahannya Itu menyakitkan bagi saya Tidak izin Apa yang demo Sebelah itu Izin juga Harusnya Lebih terdeteksi Kenapa dia pakai Angkot Dari presiden Dan setelah itu Kita bikin Rekonsiliasi Nasional Jangan bikin dulu Rekonsiliasi Kalau dia belum mengatakan Saya siap mundur Rekat dari panitia Rekonsiliasinya Nggak jadi masalah Itu harapan saya Harapan Sekali lagi Harapan Tolong media Ini harapan saya Untuk melamatkan Bangsa dan negara ini Segeralah Pak Jokowi Mundur dari jabatan Sebagai Presiden Republik Indonesia Dan bentuk Rekonsiliasi Nasional Untuk melamatkan Bangsa dan negara ini Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh